Baik, kita lanjutkan setelah kita meng-input hasil kunjungan, maka kita akan menuju halaman hasil referensi. Ada beberapa form yang harus di-input pada halaman referensi. Baik, kita input mulai dari nama referensi, semisal. Lalu masukkan nomor HP-nya. Alamatnya. Setelah kita masukkan alamat, silakan pilih Provinsi, Kota, Kecamatan, Keluargaan. Pada pemilihan ini, menggunakan auto-correct sehingga untuk semisal kita memilih Provinsi Jakarta, maka otomatis kota yang terdapat adalah kota yang ada di Provinsi Jakarta. Oke, kita lanjutkan kekerjaan. Lalu masukkan nominalnya. Setelah semua dirasa lengkap, kita bisa men-submit referensi. Lalu akan ada muncul konfirmasi apakah Anda akan men-submit. Jika sudah yakin dengan isiannya, kita klik OK.